Pada pagi hari ini bersama saya, perkenalkan nama saya adalah Yopi Yunas Nawa. Di sini saya bertindak sebagai MC untuk sesi pada pagi hari ini. Di sesi pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara yaitu sosialisasi portal karir yang akan nanti dilaksanakan oleh rekan kita dari Kinobi, yaitu di sini ada Saudari Dila Paramita. Selamat pagi Pak Dila. Apakah bagaimana kabarnya? Ya baik Pak Yopi. Ya oke baik. Jadi nanti beliau ini yang akan memberikan teknis untuk sosialisasi dari acara kita. Kemudian di sini juga ada yang terhormat Bapak Wakil Direktur Bidang 3 Pak Anggit Murdani. Selamat pagi Pak Anggit. Selamat pagi Pak Yopi, terima kasih. Kemudian di sini juga ada koordinator Bokja Recruitment dari UPA PKK yaitu Bu Nain. Selamat pagi Bu Nain, mudah-mudahanmu sehat selalu. Kemudian di sini juga ada adik-adik sekalian yang sudah hadir di acara kali ini. Baik, pada hari ini acaranya nanti kita akan membahas karir portal yang baru saja dimiliki oleh kita. Alhamdulillah di Polinema bekerjasama dengan teman-teman dari Kenobi. Saat ini kita sudah memiliki sebuah karir portal yang nantinya diharapkan bisa digunakan oleh adik-adik semuanya. Baik itu alumni maupun mahasiswa tingkat akhir untuk bisa mempersiapkan karirnya. Untuk bisa membantu meningkatkan proses dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dengan adanya portal kali ini diharapkan nanti bisa mempermudah dari untuk membuat CV, kemudian untuk bisa mencari lowongan pekerjaan, kemudian bisa untuk melamar pekerjaan pada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan ada di karir portal tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mari langsung saja kita simak penjelasan dari Mbak Dila Paramita dari Kenobi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Yopi terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Anggit, Ibu Nain, dan rekan-rekan jajaran dari Polinema dan juga rekan-rekan mahasiswa Polinema ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Sebentar Mbak Dila, mohon maaf ya saya ganggu. Karena di sini kebetulan juga ada Bapak pimpinan yaitu Pak Anggit. Mungkin beliau berkenan menyampaikan sesuatu dulu apa boleh Mbak Dila? Kalau misalkan beliau-nya berkenan. Beripun Pak Anggit apa ada yang disampaikan terlebih dahulu mungkin sebelum kita mulai untuk sosialisasinya, Pak Anggit? Oh, iya iya. Baik, terima kasih Mas Yopi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhemat, Mbak Dila selaku narasumber tunggal kita pada acara sosialisasi portal Karir Polinema. Kemudian Mas Yopi selaku MC dan juga salah satu potja juga di Bapak PKK bersama Gunain. Dan tentunya para peserta yang berbahagia, baik dari mahasiswa Polinema, khususnya tingkat akhir, maupun dari alumni Polinema yang dalam hal ini, alumni yang masih belum memperoleh pekerjaan. Nah, ini terima kasih atas kerjasamanya dengan BAK POPI dalam rangka merilis portal Karir Polinema yang tentunya ini harapannya berkaitan dengan perluasan kesempatan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir, yang mana tentunya akan dalam waktu dekat ini akan lulus dan juga tentunya harus mencari pekerjaan. Dan juga alumni yang saya sampaikan tadi yang mungkin belum bekerja. Ini karena juga kesempatan dalam rangka memperoleh pekerjaan ini, kita upayakan terus semaksimal mungkin dengan berbagai cara, baik dengan kegiatan yang bersifat online ataupun offline. Kalau offline contohnya adalah job fair yang merupakan salah satu agenda rutin kita setiap tahun. Yang setiap tahun kita laksanakan kurang lebih 4-5 kali dalam setahun, yang memberikan juga kesempatan bagi perusahaan-perusahaan mitra Polinema untuk datang ke kampus sekaligus melakukan rekrutmen untuk masing-masing perusahaannya. Dan secara online, selain informasi-informasi dari perusahaan yang kita terima melalui media-media elektronik, kita sampaikan kepada para mahasiswa maupun alumni kita, ini kita menambah salah satu fitur atau fasilitas yang mana ini merupakan bahal baru bagi kita yang secara formal kita laksanakan, yaitu portal karir. Walaupun mungkin sebenarnya secara mirip-mirip itu juga sudah ada serupa portal karir yang secara luas ada di dunia maya, di internet. Saya rasa banyak sekali provider-provider yang berhubungan dengan kesempatan kerja maupun pengembangan karir. Tapi untuk kali ini Polinema secara formal, ini berarti ada kerjasama secara formal secara khusus, ibaratnya kalau fasilitas itu kalau kita kerjasama kan cara formal dan tentunya ini ada pembiayaan, tentunya ini diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Artinya fitur-fitur yang ada di portal karir ini tidak hanya sekedar fitur-fitur informasi yang mungkin sifatnya statis atau tetap atau tidak berkembang. Tapi informasi ini diharapkan berkembang. Tentunya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana persiapan memperoleh pekerjaan, tapi juga informasi lowongan-lowongan pekerjaan maupun informasi lain yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan itu sendiri. Nah ini dinamikanya ini nanti tentunya sangat bergantung kepada informasi dari mitra, yaitu Kinobi, bagaimana informasi-informasi terkait lowongan pekerjaan ini bisa terus diupdate, sehingga kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus dan menjadi pekerjaan, serta alumni kami yang mungkin masih belum memperoleh pekerjaan bisa lebih banyak lagi. Itu untuk kemudian dengan adanya lowongan pekerjaan tentunya diharapkan fitur-fitur di dalamnya seperti mungkin salah satunya yang misalnya saja nanti dijelaskan yaitu bagaimana membuat kurikulum PT atau surat lamaran yang tentunya relevan dengan lowongan pekerjaan yang akan dituju. Ini nanti tentu akan meningkatkan kompetitiveness-nya bagi mahasiswa kita atau alumni kita dalam rangka memperbutkan pasar kerja. Saya rasa itu dan tentunya ini berkaitan dengan upaya kita. Jadi bagaimana sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin alumni kita itu bisa terserap di dunia kerja. Walaupun tidak selalu dalam hal ini sebagai seorang karyawan, tapi juga sebagai wira usaha. Dan tentunya ini merupakan salah satu upaya penting bagi kita bagaimana kinerja kita di IKU I, yaitu serapan lulusan, itu bisa juga kita peroleh setinggi mungkin atau semaksimal mungkin. Demikian sekedar kata pengantar dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Mas Yopi, Mbak Dila, mohon bantuan untuk bisa menyampaikan kepada para mahasiswa dan alumni kami agar informasi ini menjadikan salah satu tonggak atau titik tolak untuk bisa lebih baik lagi dan kemudian dalam rangka bisa memiliki dasa yang memperoleh pekerjaan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnun sangat Pak Wadir atas sambutan yang diberikan. Jadi adik-adik sekalian kita sudah mendapatkan informasi tadi dari Pak Anggit bahwasannya memang ini nanti diharapkan untuk benar-benar bisa membantu alumni untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Mudah-mudahan nanti tujuan kita bisa tercapai. Untuk itu mari segera kita dengar saja dari terkan Kinopi dari Mbak Dila Paramita untuk bagaimana cara menggunakan platform portal karya kita terus bagaimana untuk meningkatkan kesempatan kita dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Sebelumnya, saya mohon maaf untuk Mbak Dila misalkan karena ini kebetulan kami juga ada ujian skripsi jadi misalkan nanti ketika acara sudah selesai kemudian saya tidak ada di ruangan mohon untuk Mbak Dila bisa menutup untuk acaranya sekaligus. Bagaimana Mbak Dila? Apakah sudah ready? Ya, sudah Pak. Baik, untuk itu mari kita simak adik-adik jangan kemana-mana. Mohon disimak sampai selesai karena ini memang usaha dari kampus upaya dari kami untuk bisa membantu adik-adik sendiri. Jadi mohon diperhatikan dengan baik dan mohon nanti bisa dimaksimalkan untuk hasilnya yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Munggo, Mbak Dila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Anggit, Pak Yopi, Bunain, dan rekan-rekan dari Polinema seluruhnya. Saya izin untuk share screen. Jadi seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, betul hari ini kita akan membahas lebih lanjut ya terkait bagaimana kita memanfaatkan karir portal Polinema yaitu untuk bisa membantu rekan-rekan mahasiswa khususnya dalam persiapan karir dan tentunya dalam mendapatkan pekerjaan mereka. Nah, sebagai dasarnya nih dalam memanfaatkan portal karir sebelum kita masuk ke praktek, saya akan mencoba menjelaskan dulu secara materi gitu ya biar ada bekelnya gitu dalam artian apa sih yang bisa kita manfaatkan khususnya misalnya dalam membuat CV lalu setelah itu bagaimana kita meng-apply CV tersebut pada suatu pekerjaan. Nah, betul sepertinya sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Yopi dan juga Pak Anggit. Saya Dila, saya dari Kinobi dan saat ini memang dari Polinema sudah bekerja sama secara resmi ya dengan Kinobi dalam hal pengembangan portal karir, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan coba kasih gambaran dulu nih teman-teman. Apa sih bedanya resume sama CV? Nah, itu hal mendasar yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sering banget ketika misalnya ada perusahaan yang membuka loongan pekerjaan, kita tidak terlalu memperhatikan apakah yang dikumpul itu resume atau CV, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan dokumen yang kita kumpul itu nggak tepat. Itu yang pertama. Nah, perbedaan mendasar dari resume dan CV ini di mana untuk CV sendiri itu biasanya lebih lengkap ya dalam artian kita benar-benar menuliskan riwayat hidup kita di sana. Semua pengalaman, semua pencapaian itu ditulis. Tapi untuk resume biasanya itu yang relevan-relevan aja nih teman-teman. Jadi, ketika misalnya teman-teman akan apply suatu posisi, misal posisi software engineer gitu, misalnya di suatu perusahaan, ya berarti informasi yang ada di CV teman-teman tentunya informasi yang berkaitan dengan pengalaman atau skill tentang software engineer, seperti itu. Ya, walaupun mungkin ternyata kalian ada experience di fotografi gitu misalnya, yaitu tidak dimasukkan karena resume ini kembali lagi kita mengisi pengalaman yang relevan saja. Nah, lalu apa sih yang tidak termasuk gitu ya di dalam CV atau resume? Yang pertama tentunya dokumen-dokumen yang bergaitan dengan legal ya, legal things seperti misalnya kayak nomor KTP itu nggak usah dimasukkan, alamat yang benar-benar lengkap, contoh kayak jalan A, blok B, nomor berapa, itu tidak usah cukup sebutkan areanya saja, misal Malang, Indonesia, seperti itu. Lalu di CV atau resume, itu kita tidak melakukan portfolio showcase ya teman-teman. Jadi kita tidak membuat album portfolio kita di sana, tapi apabila teman-teman ingin melakukan ya showcase portfolio, caranya adalah teman-teman harus attach hyperlink-nya di dalam file CV tersebut gitu. Jadi yang dikumpul link-nya, bukan di jejerin gitu ya foto-foto portfolio-nya seperti itu. Lalu tidak juga memasukkan informasi-informasi yang sangat-sangat personal, contohnya seperti your personality, lalu mungkin misalnya status pernikahan, itu dimasukkan di CV, itu tidak ya teman-teman. Itu tempatnya tidak di CV, melainkan itu tempatnya di interview, bukan di CV, seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga akan bahas gimana sih tipe-tipe resume atau CV ya. Nah ini penting nih untuk teman-teman perhatikan supaya kita tidak salah kaprah nih teman-teman ketika misalnya mengumpulkan CV gitu ya ketika melamar pekerjaan. Nah ini ada dua tipe CV ya teman-teman gitu. Jadi yang pertama ada ATS friendly CV, ini yang akan kita provide di portal karir nanti. Dan ada juga yang non ATS friendly CV. Nah saya nggak bilang yang non ATS ini salah ya teman-teman, ini nggak salah. Tapi kedua CV ini penempatannya yang berbeda seperti itu. Yang ATS friendly itu biasanya digunakan ketika misalnya kita akan apply ke perusahaan, corporate, seperti itu. Yang sektor-sektor formal lah, institusi pemerintah, seperti itu. Itu gunakan ATS friendly. Lalu yang non ATS atau CV kreatif itu dipakainya di mana kak? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Itu nanti bisa digunakan ketika teman-teman apply misal ke digital agensi, marketing agensi, seperti itu. Yang memang mengutamakan kreatifitas di sana, seperti itu. Nah mungkin sekedar menjelaskan dulu kenapa sih CV itu harus dibuat ATS friendly, seperti itu. Nah jadi zaman udah cukup canggih nih teman-teman. Jadi di perusahaan sekarang kita menggunakan yang namanya applicant tracking system, di mana itu merupakan sistem yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjaring secara otomatis mana saja sih kandidat yang match kualifikasinya dengan yang mereka butuhkan, seperti itu. That's why ketika kita melamar pekerjaan, kita harus menggunakan CV yang secara format, secara kata-kata itu match dengan ATS tersebut, seperti itu. Ya kak, kalau misalnya saya nggak mau pakai ATS gimana, seperti itu. Ya sorry to say, itu tidak akan terdeteksi ya di sistem ATS ketika kalian apply pekerjaan, seperti itu. Bisa teman-teman lihat CV yang ATS, tampilannya ya hitam putih seperti ini. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di karir portal ya teman-teman. Nanti akan disupport, dijelaskan lebih lanjut gimana sih caranya kita membuat CV yang baik, seperti itu. Lalu untuk format dari resume ya, karena resume atau CV itu hal paling mendasar yang harus kita pahami, harus kita bisa, apalagi kita saat ini sedang mencari pekerjaan, itu bekal paling mendasar, yang harus teman-teman pahami, kuasai, seperti itu. Ya sama aja kayak kalau misalnya kalian pergi keluar gitu, kalau tampilan kalian tidak baik gitu, tidak rapi, tidak nggak cakep, seperti itu, ya tentunya kita akan melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Nah sama juga CV ini atau resume ini merupakan wajah kalian nih teman-teman. Jadi orang-orang bisa tahu kalian itu seperti apa, kualifikasinya gimana melalui CV atau resume ini gitu ya. Nah, untuk format dari resume ya teman-teman, untuk format dari resume sendiri sangat-sangat direkomendasikan satu halaman aja teman-teman. Jadi walaupun kita oke punya 10 tahun lebih pengalaman, ya itu yang kita masukkan ke dalam resume, yang relate-relate aja nih teman-teman, yang relevan aja gitu sesuai dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Itu yang pertama. Yang kedua, CV itu harus well-formatted ya teman-teman, dan tentunya easy to read gitu ya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah secara layout, secara tampilan, bisa dibaca, rapi, dan juga proporsional, seperti itu. Nah, kadang kalau misalnya kita membuat CV secara manual, misal kayak buat di Canva atau mungkin ngetik di Word gitu, itu kan kita kayak harus menyesuaikan sendiri gitu ya, ukurannya berapa, layoutnya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan karir portal dari Polinema ini, itu secara sistem itu sudah dibantu untuk auto-generate layout CV kalian. di-auto-generate tampilannya seperti apa, ukuran font yang tepat seperti apa, tata-tata bagaimana, jadi kalian tidak perlu pusing memikirkan gimana sih layoutnya seperti itu. dan juga tentunya easy to read. Nah, ini juga diakomodasi oleh Polinema Karir Portal ya, teman-teman, diakomodasi sehingga CV-nya, nggak perlu lah kayak kita sampai sakit mata buat bacanya, karena terlalu kecil gitu fontnya. Sudah diatur oleh sistem, gimana tampilan CV-nya agar semakin baik dan juga proporsional, seperti itu. Lalu yang ketiga, tentunya harus completely error free ya, teman-teman, dalam artian jangan banyak typo gitu di CV-nya. Misal ketika ngetik kan kita sering ya, ada typo-typo seperti itu gitu. Tapi kalau kita buat CV, strictly no ya, teman-teman, untuk ada kesalahan-kesalahan, walaupun itu kesalahan kecil ya, typo seperti itu. Tapi itu telah menunjukkan bahwa teman-teman itu kurang profesional, dalam artian tidak well prepared, tidak mengecek kembali dokumen yang disiapkan, dan itu tentunya akan membuat rekruter memberikan impresi ke kalian, ya ampun ini CV aja typo, seperti itu gimana nanti, kalau misalnya udah masuk kerjanya, seperti itu. kayak gitulah kira-kira analoginya. Nah, selanjutnya informasi apa sih yang harus kita masukkan gitu ya, ke dalam CV. Nah, di sini ada beberapa necessary information yang bisa kita masukkan ke dalam CV ya. Pertama, untuk membuat alamat, untuk kasih tahu kita itu basisnya di mana, alamatnya di mana, itu cukup untuk menyebutkan area tempat tinggalnya aja, udah cukup. Nggak perlu untuk ngejelasin in detail jalan apa, gang apa, block apa, seperti itu. Nggak perlu. lalu yang kedua, lalu yang kedua, marriage status seperti saya sebutkan tadi di awal, itu nggak perlu dicantumkan di CV, itu tempatnya di interview, seperti itu. Lalu, date of birth, itu kalau in general, tanggal lahir ya, itu sebenarnya nggak perlu ya, teman-teman. Kalau in general, CV nggak perlu mencantumkan tanggal lahir. Tapi, for certain positions, misal kayak teman-teman mau daftar, management trainee gitu misalnya, itu kan ada batasan usia ya, untuk management trainee. Nah, itu perlu untuk dicantumkan, seperti itu. Dan, other necessary information, yang perlu teman-teman tampilkan di CV, ya tentunya informasi yang berkaitan dengan dunia profesional ya, pertama seperti link in gitu ya, basic lah link in, lalu mungkin kalau ada link portfolio juga bisa, seperti itu. Itu bisa ditampilkan di CV. Nah, berikut untuk journey ya, dari resume-nya teman-teman, ketika teman-teman apply suatu pekerjaan, gimana sih journey-nya sampai kita bisa dapat panggilan interview, seperti itu. Nah, jadi flow-nya adalah, dari submit nih, teman-teman, kalian akan disortir dulu, melalui ETS. Jadi, kayak baru masuk, itu udah disortir dulu sama ETS. Tujuannya adalah, memudahkan pekerjaan rekruter, agar mereka tidak perlu mengecek satu per satu CV-nya. Jadi, benar-benar disortir dulu, mana sih CV yang sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, cara kerjanya adalah, ETS akan mendeteksi seberapa banyak keyword di CV kita, yang sesuai dengan keyword-keyword kualifikasi yang kita butuhkan, seperti itu. itu cara kerja dari ETS. Lalu, setelah disortir nih, teman-teman, udah dapet lah disaring, udah dapet, yang sesuai, seperti itu. dari rekruter akan membuka nih, satu per satu file CV tersebut, gitu. Mungkin in 5 to 10 seconds, gitu ya. Dilihat satu per satu, dan kalau misalnya nggak menarik tuh, dalam 5 detik itu, ya udah out, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya menarik, oke, secara pengalaman menarik. Secara tampilan CV juga, oke, profesional, ETS, seperti itu. Nah, itu akan masuk ke tahap konsiderasi, akan dipertimbangkan, dilihat ya faktor-faktor lainnya, seperti skill, mungkin previous experience, dan lain-lain. Dan apabila dari rekruter sudah yakin untuk, oke, ini fit dengan kualifikasi kita, maka di situ akan diberikan invitations untuk melakukan interview. Biasanya di awal sih, interview dengan rekruter ya, dengan HR, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman lihat di sini adalah, conversion rate-nya teman-teman. Jadi dari awal, kita submit, sampai kita mendapatkan interview, itu conversion rate-nya bahkan kurang dari 5%, teman-teman. Ya berarti ketika ada suatu lowongan, di-apply oleh 100 orang, hanya 4 atau mungkin 3 orang aja nih, yang diundang ke interview selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini artinya, peranan CV kita, itu sangat-sangat penting gitu loh, supaya at least kita bisa, lolos CV screening gitu, dan bisa mendapatkan, kesempatan lebih lanjut nih, untuk memperkenalkan diri kita, kepada rekruter, atau mungkin ya, kepada perusahaan, seperti itu. Itu untuk journey, yang penting dipahami ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman, polinema, boleh banget, untuk masuk ke polinema karir portal ini ya, nanti di, setelah presentasi, saya akan jelaskan, gimana sih cara menggunakannya, tapi mungkin boleh join dulu, ke karir portalnya, boleh melalui scan QR code, atau juga melalui link ya, link yang ada di slide, dan apabila, teman-teman kemarin, sudah melakukan pendaftaran, melalui form registrasi, itu tinggal klik login saja, masukkan email, yang teman-teman gunakan, pada form registrasi, lalu passwordnya, bisa digunakan, seperti yang saya tampilkan, di slide, pagar, polinema, jaya, 2024, mohon diperhatikan juga ya, untuk penulisan, huruf kapital, dan juga huruf kecilnya, itu diperhatikan, agar tidak salah, kredensialnya, seperti itu. Nah, apabila teman-teman, sudah masuk, ke dalam, karir portalnya, tampilannya, akan seperti ini, dimana, ada dua fitur utama, yang teman-teman dapat, manfaatkan, pertama, fitur resume builder, yang kedua, ada job portal, nah, job portal ini, nanti teman-teman bisa apply, kerjaan, kepada, mitra-mitra perusahaan, dari, Kinobi ya, seperti itu. Itu singkatnya, dan apabila, ada yang terkendala, misal, Kak, nggak bisa login, ini katanya, belum punya account, seperti itu. Nah, kalau misalnya, dinyatakan, belum punya account, ya itu artinya, teman-teman, harus register, mandiri ya, seperti itu. Jadi, yang di klik, bukan sign in, tapi yang di klik, adalah sign up, daftar gitu, seperti itu. Jadi, daftarkan diri, teman-teman, lalu verifikasi emailnya, dan nanti barulah, teman-teman bisa mengakses karir portal ini. Dan di awal, nanti ketika baru masuk nih, ke karir portal, ketika pertama kali menggunakan karir portal ini, akan ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman, untuk mengetahui, apa sih yang bisa kita rekomendasikan ke kalian, seperti itu. Misal, saat ini sedang mencari full-time job, atau mungkin sedang mencari internship, dan lain-lain, seperti itu. Itu mohon agar diisi, sehingga, kita bisa tahu, apa sih yang bisa direkomendasikan, secara personal, kepada mahasiswa ini, seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup, untuk informasi umum, untuk karir portalnya, di sini juga, di karir portal, kita bisa mengakses, banyak template CV, yang ada banyak template, misal teman-teman, pengen daftar scholarship, misalnya, ya sudah, bisa dipakai template yang scholarship ini, atau mungkin, untuk fresh graduate, nah itu boleh ditambahkan, yang boleh menggunakan template yang fresh graduate ini, teman-teman, seperti itu. kalaupun misalnya ternyata, enggak ah kah, aku enggak mau pakai template, bisa juga, teman-teman kita bisa buat sendiri, dan itu nanti akan saya, jelaskan lebih lanjut ya, setelah sesi presentasi, seperti itu. Nah, untuk pembuatan resume, ya ini kita masuk ke, yang lebih, yang lebih penting gitu ya, yang lebih esensial, seperti itu. Nah, secret yang pertama, kita harus menggunakan metode action plus impact, ketika kita menjelaskan pengalaman kita, nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di contoh ini, ini kan ada balance-balance point ya, teman-teman. Nih, yang misal pengalaman di funding society sebagai intern, nah ini ada balance-balance point yang menjelaskan, kita ngapain aja sih di sana, seperti itu. Menulis pengalaman itu, menggunakan metode yang namanya action plus impact. Nah, ini saya coba kasih penjelasan, kenapa sih harus action plus impact gitu ya. Ini misal, saya kasih contoh yang basic ya, teman-teman. Jadi, ini kayak cuman, nyebutin actionnya aja nih, without impact gitu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, oke, gaya penulisan ini mungkin ya bagus gitu, karena sudah menjelaskan spesifik job scope-nya apa gitu ya, cakupannya sampai mana, dan kalau misalnya dilihat-lihat, ini ada kurangnya juga, teman-teman. Kurangnya adalah karena tidak menjelaskan bagaimana sih cara kita melakukan pekerjaan ini, apakah ada metode tertentu, atau mungkin ada tools tertentu, atau mungkin ada specific action yang kita lakukan, seperti itu. Dan juga kurangnya adalah, contoh ini tidak menampilkan quantitative impact, apa sih yang kita dapatkan gitu ya, setelah melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, kenapa sih butuh quantitative impact, seperti itu ya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang industri, corporate, perusahaan, kita semua orientasinya adalah result, teman-teman. Jadi, apa sih hasil dari yang teman-teman kerjakan sebelumnya gitu, dan kenapa quantitative, ya supaya jelas pengukurannya, seperti itu. Kalau misalnya kualitatif, kan cukup subjektif ya, teman-teman cukup ambigu juga gitu, misal kayak mau bilang, oke sehingga citra perusahaan semakin bagus gitu, ya bagus itu apa, apa ukurannya, seperti itu. Ya, simpelnya begitu ya. Nah, terus gimana kak, kalau mau buat yang bagus gitu CV-nya? Nah, ini teman-teman, saya tampilkan contoh gitu ya. Yang di sisi biru ini, ini yang versi action-nya doang nih, without ada impact, without ada penjelasan, how to do-nya, seperti itu. Dan untuk yang sisi hijau, nah ini adalah cara menulis yang komprehensif ya, yang jelas secara action-nya apa, how to do the actions, dan juga sudah jelas juga impact-nya apa, secara kuantitatif, seperti itu. Lalu selanjutnya resume secret yang kedua adalah, seperti yang sudah saya banyak sebutkan di awal tadi ya, semakin banyak keyword yang match gitu ya, baik dengan persivik kita dengan kualifikasi, atau info locker yang di-share oleh perusahaan, maka semakin besar peluang kita untuk lolos CV screening, seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini di sisi kiri, adalah info locker ya, anggap aja ini info locker gitu kan, di sisi kiri. Yang di sisi kanan, bagaimana cara kita men-transformasikan, kata-kata yang ada di info locker tersebut, dimasukkan ke dalam CV kita, seperti itu. Contoh, di sini ada keyword-keyword, misal ada kata collaborate, terus ada kata created product solution, seperti itu, terus ada kata gather insight, seperti itu. Nah, kata-kata ini, keyword-keyword ini, kita masukkan ke dalam CV kita, benar-benar persis kita masukkan, dalam artian, supaya nanti ketika di-search, di-searching keyword-nya oleh recruiter, itu ke-detect, teman-teman, terdeteksi dengan baik, seperti itu. Ya, mungkin ketika kita berbicara tentang bahasa, atau pemilihan kata, memang banyak opsi ya, misal kata collaborate, gitu, kolaborasi, itu nggak cuma collaborate aja, pilihannya. Bisa kita gunakan kata partnership, mungkin cooperation, gitu, bisa. Tapi, yang harus kita pilih adalah kata-kata yang ada di infolocker tersebut, begitu, benar-benar samain, gitu, teman-teman. Tujuannya adalah, yaitu, supaya memperbesar peluang kita, terdeteksi oleh ETS screening, dan bisa lolos dari seleksi CV tersebut, begitu. Nah, other secret, tentunya yang pertama, teman-teman harus punya kemampuan sesuai dengan job yang teman-teman inginkan, ya. Misal, kalau mendaftar pekerjaan, misal sebagai UI, sorry, bisa mendaftar pekerjaan sebagai website developer, gitu, misalnya, atau mungkin, apa ya, network engineer, Tentunya harus punya skill-skill terkait, gitu, yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, At least, skill basic-nya lah, skill practical yang basic itu harus punya, seperti itu. Yang kedua, tentu kita harus menaruh beberapa keyword, gitu ya, on the top of our resume, jadi untuk menjelaskan, jadi di atas ini, ini kalau berdasarkan contoh kan, dia nulisnya, Management Consulting Professionals with Patients for Building Sustainable Communities, gitu. Jadi ceritanya atas nama Hafiz Kasman ini, ingin dikenal sebagai orang yang profesional dalam consulting, dalam perusahaan management consulting, dan ingin membangun komunitas yang berkelanjutan, masyarakat yang berkelanjutan, seperti itu. Nah, mungkin kalian juga bisa membuat keyword teman-teman kalian sendiri, gitu ya, bisa buat kalian ingin dikenal sebagai apa, apakah ingin dikenal sebagai bachelor degrees of apa, gitu, atau mungkin ingin dikenal sebagai, misalnya, kayak high achiever students, dan lain-lain, seperti itu. Boleh dipilih aja, kalian ingin disebut sebagai orang yang seperti apa, begitu. Yang ketiga, tentunya jangan memasukkan irrelevant experience, ya, teman-teman. Jangan masukin pengalaman yang bahkan nggak nyambung, gitu, sama pekerjaan yang mau kalian lamar. Contoh, kalian mau melamar pekerjaan, misalnya, sebagai software engineer, tapi previous experience, teman-teman, pernah jadi barista, gitu, misalnya. Itu tidak usah dimasukkan, teman-teman, karena tidak relevan, gitu, ya, seperti itu. Lalu yang keempat, jangan memasukkan terlalu banyak balance points. Sebenarnya idealnya untuk balance points ini, untuk menjelaskan experience, idealnya itu 3-5 balance points. Itu sudah, ya, cukup ideal, gitu. Kalau misalnya lebih dari 5, itu sudah over banget, sih, teman-teman, seperti itu. Yang kelima, jangan masukkan jargon, atau mungkin kata-kata yang, bahkan nggak kedeteksi, gitu, di KBBI, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia, acuannya KBBI, ya. Kalau misalnya bahasa Inggris, ya, artinya jangan memasukkan kata-kata, kita nyebutnya slang, ya, teman-teman, kata-kata yang informal, seperti itu, jangan dimasukkan. Jadi, gunakanlah kata-kata yang formal, sopan, dan resmi, seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman butuh bantuan teman kalian lagi, gitu kan. Butuh bantuan teman kalian untuk scanning, gitu, sih, kalian. Oke, kalau misalnya dilihat dalam 5 detik, gitu ya, apakah sudah menarik, atau ternyata masih ada yang kurang, gitu. Karena kalau kita sendiri nih, yang mereview CV kita, menilai CV kita, itu kan pasti kita akan bilang, oke, CV kita sudah bagus, seperti itu. Begitulah kira-kira teman-teman, untuk materi dasarnya, untuk terkait CV, gitu. Mungkin saya lanjut, untuk menjelaskan, dan, mendemokan, karir portalnya, ya, supaya teman-teman juga, jelas, gitu, gimana sih caranya, menggunakan karir portal ini, seperti itu. Nah, semoga sudah terlihat ya, di layar, seperti itu. Nah, jadi, teman-teman, ini tampilan dari karir portalnya, ya. Ketika teman-teman login tadi, pastinya, tampilannya akan seperti ini, gitu kan. Jadi, ketika login, nanti, kalau pakai laptop, tampilannya akan seperti ini. kalaupun misalnya pakai handphone, gitu ya, pakai HP, gitu, ya, seperti ini juga, tapi tidak, tidak full screen, kayak di laptop, seperti itu. Nah, kita mungkin langsung saja, ke fitur resume builder, yang pertama. Nah, ini kan, sebelum kalian apply kerja, tentunya harus paham dulu ya, punya CV dulu, gitu, kalau misalnya nggak punya CV, gimana dong, apply kerjanya, seperti itu. Nah, pertama, bisa di-klik dulu, yang, apa ya, ini new resume, ini ketika kita membuat benar-benar CV-nya dari awal, tapi kalau kalian merasa, oke, better aku pakai template aja, silahkan di-klik template-nya. Kalau untuk yang new resume, nah, ini tinggal di-klik aja, new resume, misal, nama CV-nya, bilang karena minta, nama saya sendiri, misalnya, kalian boleh sesuaikan, sesuai dengan, identitas kalian, gitu ya, tulisnya nama lengkap, teman-teman, tapi untuk gelar, itu tidak perlu, karena, kalau misalnya kita mendaftar ke corporate, itu kita tidak memerlukan, tidak perlu mencantumkan gelar pada nama kita, gitu, kecuali teman-teman akan mendaftar, misal, institusi pendidikan, atau mungkin sebagai akademisi, ya itu kan memang perlu ya, untuk gelarnya, seperti itu. ini untuk phone number, nomor telepon, boleh diisi untuk nomor telepon, aktif teman-teman, gitu ya, nah, misal, jadi untuk tujuan dari phone number ini, agar rekruter itu bisa menghubungi teman-teman, gitu, sering sih, kalau misalnya dari rekruter itu, dia menghubunginya lewat email, dan juga lewat nomor telepon, jadi, ya gunakan nomor telepon yang aktif, dan tentunya di email address ini, gunakan email address yang aktif juga, seperti itu. Nah, sedikit saran, untuk email address, jangan gunakan email address, yang secara penulisan itu susah, bahkan tidak menggunakan nama kalian, seperti itu, kan seringnya kita punya kayak, mungkin email pribadi, yang benar-benar personal banget, yang bahkan tidak, username-nya itu tidak menggunakan, nama kita, gitu, misal nama saya Dila Paramita, tapi saya, nggak gunakan kata Dila, dan kata Paramita, di email tersebut, misal judulnya, misalnya, langitbiru.gmail.com, nah jangan seperti itu, teman-teman, gunakanlah, satu email resmi, yang memang digunakan, untuk melamar pekerjaan, so, dari judulnya, itu harus formal, misal kayak, nama saya Adila Paramita, Adila Paramita.gmail.com, misalnya seperti itu, jadi tujuannya, di satu sisi, untuk menampilkan profesionalitas, dan di satu sisi, untuk mempermudah, rekruter, mengirim email, biar nggak ada kesalahan ketik, seperti itu. Lalu, di sini, masukkan, URL link-in, teman-teman, nah ini, tampilannya seperti ini, saya juga coba, masukkan URL, link-in saya, begini, tampilannya, caranya adalah, kita masuk saja, ke account link-in, lalu kita, copy link-nya, seperti itu, dan ini, apabila ada teman-teman, yang punya portfolio, silahkan, dimasukkan link-nya, karena kebetulan, saya nggak punya portfolio, misal kayak, design, sosmed, itu saya nggak punya, ya, saya tidak masukkan, lalu untuk address, misal alamatnya adalah, Jakarta, Indonesia, misal seperti itu, jadi, di sini, saya, sebut areanya, aja nih, teman-teman, nggak benar-benar, spesifik nyebutin, oke, jalan apa, gang apa, seperti itu, lalu selanjutnya, ini mungkin saya copy aja ya, biar cepat gitu, nah, di short description about yourself, pada intinya, kita akan menjelaskan, kita ini siapa sih, gitu kan, nah, yaudah, ini karena saya, copy aja, karena memang sudah menyiapkan draftnya, gitu ya, jadi saya copy, biar cepat demonya, ini, pada intinya, kita menjelaskan, siapa sih kita, gitu, expertise kita apa, gitu kan, dan, kemampuan yang bisa kita kontribusikan nanti, ke perusahaan, tujuan kita, itu apa, seperti itu, nah, pada intinya begitu, lalu di sini ada foto, teman-teman bisa upload foto ya, di sini, gitu ya, teman-teman bisa meng-upload foto kalian, ya, sebentar, saya juga coba cari foto dulu, misal fotonya seperti ini, gitu ya, nah, ini saya upload foto saya di Kinobi, seperti itu, sebentar, nah, tinggal di klik save aja, gitu ya, sebenarnya kalau diminta masalah foto ya, teman-teman, fotonya itu sebaiknya foto yang, apa ya, foto yang, menunjukkan confidence, gitu ya, sebentar, saya coba cari dulu, nah, seperti ini contohnya, oh, size-nya terlalu besar, ya, sorry, ada masalah size, jadi untuk di sini, kita resize dulu nih, teman-teman, untuk foto kalian, ukurannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, gitu ya, supaya nggak blur, gitu, tapi maksimumnya, ini sih, maksimumnya itu, 2 MB, maksimum, ini nggak bisa ya, oh, seperti ini, ini juga, next, oke, ini mungkin kita skip dulu, untuk CV ya, eh, sorry, untuk foto, biar cepat, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja, lalu selanjutnya, klik save and continue, kita masukkan work experience kita di sini ya, di section 2, di bagian profesional, misal, company-nya dari, apa ya, misalnya, Kinobis Teknologi Indonesia, seperti itu, judulnya, judul kerjaannya, misalnya, maksudnya kayak, posisi teman-teman sebagai apa, gitu, lalu lokasi kerjanya di mana, maksudnya lokasi company-nya di mana, gitu ya, di sini juga boleh kasih penjelasan, perusahaan kalian itu, apa gitu kan, maksudnya bergerak di bidang apa, misal kita bisa bilang, Kinobi is a company that provide student success system and career management platform for students all over Indonesia, misalnya, seperti itu, jadi boleh disesuaikan dengan pengalaman kalian, nah, lalu misalnya ini start date dan start year, gitu ya, misal kalian mulai bekerja di sana, misal pada bulan Januari, tahun berapa, misalnya 2021, gitu, udah dari lama, misalnya, seperti itu, bisa disesuaikan, bisa disesuaikan, lalu ini, end date, atau end year, diisi ketika memang kalian sudah selesai bekerja di sana, sudah, mungkin sudah resign, seperti itu, atau kalau ternyata masih bekerja di sana, atau mungkin masih magam di sana, gitu ya, tinggal klik aja, I am currently working here, dan di bagian ini, ini yang tadi saya sebutkan, harus menggunakan method action plus image, nah, ini mungkin saya coba copy dulu aja ya, biar cepat gitu kan, so, maximum ini, 3 sampai 5 balik poin ya, teman-teman, jadi, bisa kalian sesuaikan, mau tampilannya seperti apa, gitu, nah, ini kalau misalnya kalian lihat, secara kata-kata, sudah jelas ya, penerapan action plus image, impact yang tadi sudah saya jelaskan, semoga bisa juga teman-teman, aplikasikan seperti itu, nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman, bisa kalian lihat di sisi kanan, bentuknya, layoutnya, itu akan auto-generate, melalui karir portal ini, gitu ya, jadi, di, apa ya, diaturlah oleh sistem, gitu, sehingga kita nggak perlu repot-repot, memikirkan, harus gimana ya, bentuknya, seperti itu, nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja, misal, lebih dari satu, gitu, ya sudah, tinggal klik aja, add experience, di sini, ditambahkan, gitu, pengalaman kerja lainnya, gitu ya, nah, setelah selesai, klik aja, save and continue, lalu kita masuk ke education level, misal, sekolahnya di, misal ya, misal dari, SNU misalnya, seperti itu, blokasinya, di mana, gitu kan, ini bebas ya, sesuai dengan kampus kalian, seperti itu, lalu, atau misalnya kita pakai contoh, ini deh, Kuali Teknik Negeri, Malang, gitu misalnya, nah, seperti itu bisa, lokasinya di Malang, misal, mulai sekolah di sana, misal dari bulan Mei, tahun berapa ya, tahun 2008, 2019, misalnya, seperti itu, atau kalau misalnya teman-teman, belum lulus ya, tidak usah diisi, graduation date of a month-nya, itu, itu nggak perlu, tapi kalau sudah lulus, ya mohon diisi gitu, kapan sih kalian wisuda, bulan apa, seperti itu, misal kalian ternyata wisuda, bulan Februari, tahun, 2024, misalnya, seperti itu, education level, ini bisa diisi sesuai dengan, apa ya namanya ya, jenjang pendidikannya teman-teman, misal kalau, basler, sarjana, atau mungkin kalau dari diploma, bisa diisi, seperti itu, dan, dikasih penjelasan, misal diploma apa, misalnya diploma, misalnya, ini contoh aja, engineering, misalnya, seperti itu, terus, GPA, ini masukkan IPK, teman-teman, misal 3,7, gitu misalnya, out of four, karena kan, IPK itu, maksimal empat ya, kalau di Indonesia, seperti itu, lalu, untuk activities, dan achievements, ini bisa dikasih penjelasan, misal ternyata kalian, apa, misalnya, summa cum laude, gitu misalnya, ya, ini cuma contoh aja, gitu, summa cum laude, atau mungkin teman-teman, mau memasukkan, related coursesnya, mata kuliah terkait, gitu ya, yang berkaitan dengan, pekerjaan tersebut, misal mata kuliahnya, apa ya, misalnya, kayak software engineering, misalnya, seperti itu, dan lain-lain, gitu ya, kalau mau memasukkan judul skripsinya, kalau sudah pernah skripsi, juga boleh, thesis, gitu ya, kasih, judul skripsinya apa, gitu, nah, ini, saya contoh aja, judul skripsi, seperti itu, jadi jelas nih, oh, saat dia berkuliah di sana, memang, dia ada, banyak prestasi lah, seperti itu, nggak cuma, kuliah-kuliah aja, seperti itu, lalu, ini kita klik, save and continue, bisa masukkan, organizational experience, pasti ada di antara teman-teman, yang, ikut BEM, atau mungkin ikut, apa ya, namanya itu ya, himpunan mahasiswa, seperti itu, pasti ada, misal, organisasinya adalah, badan eksekutif mahasiswa, gitu, posisinya ketua, gitu, misalnya, ketua BEM ceritanya, gitu ya, nah, boleh dikasih penjelasan, BEM is a, is a student organization, that focus, on providing, apa ya, misalnya, student advocacy, 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 in, in campus, gitu, misalnya ya, jadi, boleh disesuaikan dengan, deskripsi dari organisasi kalian, gitu, lokasinya di mana, di Malang, gitu, terus mulai, organisasinya kapan, nah, ini boleh disesuaikan, misal, mulai dari 2020, karena kalian sudah lulus nih, ceritanya, gitu kan, mungkin kita bisa tulis, sampai 2021, seperti itu, tapi kalau misalnya masih, di organisasi tersebut, tinggal klik aja, I am currently active here, seperti itu, nah, untuk role-nya ini, nah, ini saya langsung copy-copy aja ya, teman-teman, biar, cepat gitu ya, nah, untuk role description, ini sama, menggunakan metode, action plus impact, yang tadi sudah dijelaskan, dari awal, seperti itu, jadi teman-teman, bisa manfaatkan, metode tersebut, agar membuat, kata-kata, yang ada di CV kalian, itu semakin, outstanding ya, seperti itu, ini tinggal save and continue, misal, kalau punya, skill tambahan, gitu ya, punya skill gitu kan, ya, atau pernah ikut project, gitu misalnya, boleh, misal pernah ikut project, ditambahkan, pernah project, tahun 2020, misalnya, research project, tentang apa ya, misalnya tentang, environmental engineering, misalnya seperti itu, ya, ini contoh aja sih, kalau misalnya, punya dokumen, pendukung, atau sertifikat, terkait project itu, boleh dimasukkan, ini tinggal di, kasih URL-nya aja, ini nanti, akan di, apa ya, akan diatur oleh sistem, sehingga bentuknya, hyperlink, gitu lah, nanti, seperti itu, kebetulan, karena saya nggak punya, jadi saya nggak upload ya, seperti itu, nah, setelah misalnya selesai, ini, udah selesai ya, apa namanya, udah selesai, ini, kita membuat CV-nya, gitu ya, sudah cukup, jelas gitu kan, ini tinggal klik aja, kita bisa lihat, di sisi kanan, oke, udah update nih, overall resume-nya, 70%, ya, ini memang, karena, tadi yang dimasukkan, kayak cuman satu, pengalaman kerja, terus kayak, nggak semua gitu kan, dimasukkan, ya memang, dia terhitung masih kurang, tapi sebenarnya, angka 70%, itu sudah cukup bagus, teman-teman, nah, tampilannya nanti akan seperti ini, gitu ya, teman-teman bisa, setiap teman-teman merevisi CV-nya, itu bisa klik aja, update my score di sini, sehingga teman-teman tahu, oh, udah improve seberapa banyak nih, CV-nya, seperti itu, dan kalau pengen tahu, apa sih kurangnya, klik aja, see more details, seperti itu, nah, di sini teman-teman bisa lihat, kurangnya teman-teman itu, di mana sih, seperti itu, oke, ternyata masih kurang, dari segi kepanjangan resumenya, masih kurang, terus juga, dari segi kuantitatif impact-nya, masih kurang, seperti itu, ya berarti, yang harus diperbaiki adalah, ya panjanginlah resumenya, mungkin, mungkin dianggap kayak, kok cuma satu pengalaman kerja, atau mungkin ada yang lain, seperti itu, itu sih untuk, untuk penggunaan, fitur resume builder, ya teman-teman, saya harap, teman-teman paham, gitu ya, lanjut, ke job portal, ya, jadi setelah punya CV, tentunya, kita harus, apply kerjaan, ya, tentunya, seperti itu, nah, di sini, teman-teman harus tahu, bahwa, semua job, yang opening di portal Kinobi ini, adalah job-job terupdate, kita secara reguler, secara aktif, selalu mengupdate, semua informasi, vacancy, atau lawangan, yang kita buka, seperti itu, dan teman-teman bisa, pilih aja, teman-teman mau yang mana, seperti itu, sesuai dengan, kemampuan, sesuai dengan skill, yang teman-teman miliki, nah, kita bisa lihat di sini, ada beberapa filter, yang bisa kita gunakan, supaya, apply kerjanya nanti, itu, efektif ya, nggak yang repot, cari satu persatu, seperti itu, nah, misal, mau apply posisi, software engineering, seperti itu, nah, ini kan ada banyak ya, informasinya, ada juga, yang dari luar negeri, dan juga, ada info juga, kayak, misal, salary-nya itu berapa, seperti itu, nah, misal, kita mau apply, pekerjaan ini, gitu ya, sebentar, login, nah, ini, kita nanti, kita tinggal klik aja, apply now ya, teman-teman, ini karena saya, nggak login, seperti itu, jadi, ya, nanti perlu login dulu, seperti itu, perlu login, baru bisa untuk apply, kalau nggak login, nggak bisa, teman-teman, karena kan, datanya, nggak nyambung ya, kalau tidak login, seperti itu, nah, ini, tinggal dipilih aja, sesuai dengan, pekerjaan yang mungkin, teman-teman inginkan, dan teman-teman juga bisa pantau, progresnya itu, sudah sampai mana, seperti itu, ya, sekian, yang bisa saya, jelaskan, gitu ya, pada teman-teman semua, semoga, apa yang tadi, saya jelaskan, dan karir portal kita, itu bisa dimanfaatkan, semaksimal mungkin, gitu ya, dan apabila mungkin, kalau ada pertanyaan, itu boleh banget, untuk disampaikan, mungkin waktu, saya kembalikan ke, tim Polinema, seperti itu, apakah ada, sambutan penutup mungkin, atau ada, tanya jawab, selamat siang, Ibu Dila, mohon maaf, saya masih, off camp ya, iya, selamat siang, Ibu, kalau misalkan, dari kami, dari tim Polinema, sudah sesuai, mbak, jadi sudah, apa namanya, friendly user juga ya, monggo, kalau misalkan, dari rekan-rekan mahasiswa, di sini, kemungkinan, kalau misalkan, masih ada sesuatu, yang perlu ditanyakan, atau perlu pembahasan, lebih lanjut, bisa memanfaatkan forum ini, mungkin, mungkin sepertinya sudah cukup jelas, sehingga, sehingga, belum ada, pertanyaan, seperti itu, mungkin, kalau misalnya, ada, tiba-tiba pertanyaan, susulan, itu boleh banget, nanti disampaikan ya, ibu ya, mungkin bisa ke saya, gitu ya, atau mungkin bisa lewat, leagik, di nasi, seperti itu, begitu aja sih, terima kasih, semoga sudah cukup jelas, mungkin karena tidak ada pertanyaan, apakah bisa ditutup, ibu, untuk sesinya? Ponggol mungkin sudah bisa, bisa diakhiri, ini kan juga ada, rekaman streamingnya juga ya, di, apa namanya, portal YouTube kami, seperti itu. Iya, baik, jika begitu, terima kasih banyak, rekan-rekan dari Polinema, atas waktu dan kesempatannya, semoga acara hari ini, bisa dimanfaatkan dengan, baik, semoga insight yang diberikan, itu, ya, bisa diaplikasikan lah, dan saya sih, tentunya berharap, rekan-rekan dari Polinema, sukses selalu ya, seperti itu. Begitu, ada pemilihan bahasa untuk website? Ya, ada, nanti tinggal dipilih aja, mau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, jika begitu, terima kasih atas waktunya, saya mohon maaf, apabila ada kesalahan, dan kekurangan, mohon izin pamit, undur diri, terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak, budilah, salam kami untuk Tinko Kinobi. Ya, terima kasih. 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 Terima kasih.